Intro Pemirsa amankan G20, Polri menerapkan teknologi face recognition atau pengenal wajah. Teknologi ini akan dikendalikan secara terpadu di Command Center, Polda Bali. Dengan pendeteksi wajah, petugas akan mudah mengambil tindakan terhadap pelaku atau daftar pencarian orang yang menjadi target operasi. Waka Polri Komjenpol Gatot Ede Pramuno mengatakan, melalui Command Center tersebut, pihaknya bisa mengetahui di mana plotting anggota serta sarana dan prasarana yang sudah ditempatkan. Command Center dilengkapi dengan teknologi face recognition, sehingga jika nantinya ada daftar pencarian orang, DPO, kepolisian dan orang yang dicurigai langsung bisa melakukan tindakan. Penerapan teknologi tersebut dikendalikan secara terpadu melalui Command Center, Polda Bali, bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait data kependudukan. Tadi kita langsung melihat simulasi-simulasi di lapangan melalui Command Center kita untuk melihat dan bisa mengontrol semuanya di sana. Melalui Command Center tersebut kita bisa mengetahui di mana plotting anggota kita, sarana-prasarana kita, kemudian kita bisa juga menggunakan face recognition kita, bahkan juga kita bisa menggunakan vehicle recognition yang ada dengan yang kita miliki. Sehingga kalau ada satu orang DPO yang kita curigai di tempat ini-titu yang sudah kita tempatkan FR tersebut, kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang kita lakukan sesuai dengan CB yang telah kita siapkan tentunya. Wakil Polri menambahkan, Polri akan terus melakukan evaluasi dalam setiap latihan terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada. Kepolisian Republik Indonesia kembali menggelar latihan pra-operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan pelaksanaan presidensi KTTG20 di Bali.